Kalau ingin selamatan, bersedekah untuk kamu, enggak boleh mengambil dari harta waris. Enggak boleh ada sebagian orang itu langsung, karena Bapak Imning Gara sakup kerbunya di sebelah. Enggak boleh. Yang diberikan oleh orang di saat mereka melayat kepada kita, itu adalah bukan harta waris, karena bukan miliknya mayat, tapi itu murni miliknya yang hidup, karena itu diberikan oleh orang untuk menghibur, takziah namanya menghibur orang yang masih hidup. Jadi itu adalah untuk yang hidup. Nah karena itu adalah Anda sebagai ahli waris, Anda adalah orang yang berduga tadi, apakah anak Anda sebagainya, maka itu uang milik Anda. Dan setelah itu Anda bebas untuk menggunakan apa saja, termasuk untuk sedekah untuk orang tua. Kalau perlu, harus dibagikan enggak, sesama anak misalnya? Jika memang untuk keluarga, ya hendaknya untuk keadilan, selagi tidak spesial, karena ada mungkin ini untuk kamu, karena anak yang paling kecil berarti spesial. Selagi sifatnya umum, ya hendaknya dibagi semuanya daripada keluarga. Dan kalau misalnya inisiatif sodakoh, kan diniatkan untuk orang tua. Boleh enggak kalau misalnya, ya enggak usah ngomong sama yang lain, kan khawatir kalau yang lain? Enggak bisa. Jadi karena milik bersama, Bu ya ya? Karena milik bersama. Baik, Bu ya. Nah, sama juga yang harus perhatikan, kalau ingin selamatan atau bersedekah untuk orang, enggak boleh mengambil dari harta waris. Enggak boleh ada sebagian orang itu langsung, karena Bapak Imi meninggal kerbunya di sebelah. Enggak boleh. Karena kerbu itu adalah keperluarisan. Seperti itu ya. Kecuali uang tadi, uang takziah tadi, sudah dibagi, Anda suka-suka. Anda memberikan pada siapa suka-suka. Harta waris yang sudah dibagi, Anda suka-suka setelah itu. Tapi selalu dibagi, enggak bisa. Harus hati-hati, karena haknya orang lain akan keambil sama kita. Seperti itu. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.